Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Di Reskrimum, Polda Metro Jaya, Kompas Henki Haryadi menegaskan tidak ada anggota Polri yang terlibat dengan jaringan terorisme. Pernyataan ini mengklarifikasi terkait adanya informasi bahwa ada tiga anggota Polri yang ditangkap oleh Densus 88 Antiteror dan berkaitan dengan tersangka terorisme yakni karyawan KAI berinisial DE. Dengan demikian, Henki mengakui pihaknya menangkap anggota Dirkrimum, Polda Metro Jaya, Reinald Prakoso. Namun dirinya menegaskan penangkapan tersebut terhadap Reinald tidak berkaitan dengan jaringan terorisme. Henki menyebut penangkapan berkaitan dengan dugaan Reinald menerima senjata ilegal. Henki juga menyebutkan adanya penangkapan anggota Polri lain yakni anggota Samapta Polres Jilagon, Bribka Syarif Husin. Namun ia menegaskan bahwa Bribka Syarif Husin ditangkap bukan terkait dengan jaringan terorisme tetapi bekerja sama dengan Reinald Prakoso soal pedi terimanya senjata ilegal. Henki menjelaskan Bribka Syarif Husin berperan dalam melakukan upgrade terkait senjata ilegal kepada Reinald Prakoso. Henki pun juga mengklarifikasi terkait adanya informasi penangkapan terhadap Kanit Reskrim Polsek Bekasi Utara Ibtu Muhammad Yudhi Saputra ini sebut memasok senjata laras panjang terhadap tersangka terorisme DE. Henki menegaskan bahwa pihaknya telah menangkap pemasok senjata laras panjang terhadap DE dan itu bukanlah Ibtu Muhammad Yudhi Saputra namun seorang Sipira. Sebelumnya tiga orang anggota Polri dikabarkan ikut ditangkap dalam pengembangan kasus terduga terorisme terorisme bewegawai BUMN PTKI berinisial DE alias Abu Nibras. Satu dari tiga anggota Polri yang ditangkap merupakan anggota dari Polda Metro Jaya. Ketiganya diduga merupakan anggota Polri yang masih aktif bertugas. Dalam kasus terorisme ini, ketiganya dikabarkan juga ikut terlibat. Ketiganya saat ini dikabarkan sudah ditangkap. Mengenai hal tersebut, Direktur Resersi Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komes Pol Henki Hayadi, enggan berbicara banyak. Yang hanya menuturkan akan menjelaskannya dalam konversisi pers pada Jumat 18 Agustus 2023 sore. Saya telur rekatan tetapi, dua hari yang lalu kami melakukan selangkaian penangkapan terkait penjualan senjata api elegan ini di luar jaringan teror. Di luar jaringan teror, kami menangkap beberapa pesan teras termasuk pabrik modifikator senjata api. Kami sudah cita sementara ini 18 ujur senjata api modifikator. Di luar yang diungkap oleh Densus di lokasi berapa waktu ini terlalu. Ini 18 sudah kita amankan, beberapa pesan yang kami tantat. Dan ini yang perlu kami jelaskan sekalian, bahwa modus operandinya adalah Tersangka teror yang diungkap oleh Densus di menerima beberapa senjata melalui E-Kamas, penjualan online. Jadi mereka tidak sering bertemu. Bahkan kami menemukan di sini akun yang digunakan tidak sesuai dengan nama tersangka teror ini. Mereka pesan senjata dari ini, kemudian dikirim. Mereka tidak saling bertemu. Kami sudah ungkap kemarin pabrik modifikatornya di Ismarang. Kita pangkap juga penerima-penerima senjata apinya. Kemudian kita dapatkan beberapa alat bukti. Nanti pada waktunya akan kami rilis secara bersama. Jadi total yang sudah kami ungkap, Rikumpo dan Mitrujaya, termasuk berkolaborasi dengan Bukum Adi, berkongsi lalu sebelum ini, itu adalah saat ini kurang lebih 55 pucuk senjata aki ilegal. Kemudian rakan-rakan sekalian, ini ada beberapa kluster yang perlu kami jelaskan di sini. Pertama yang terkait dengan jaringan teror, itu diandakan atau dilaksanakan penyidikan oleh Kitas Men Khusus 88. Terkait dengan jaringan teror. Tetapi di luar jaringan teror, di sini ada penjual senjata api. Ini ada beberapa penjual senjata api, modifikator. Modifikator seperti ini, rakyat-rakyat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.